Pemirsa tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BB PJN 8 Jawa Timur Bali bakal membuatkan jembatan Beili atau jembatan darurat untuk menggantikan sementara jembatan Ngantru. Hal ini setelah dipastikan jika kondisi jembatan Ngantru sudah tidak dapat difungsikan dampak kerusakan yang parah. Sejumlah peralatan dan serana untuk membuat jembatan Beili atau jembatan darurat di sekitar jembatan Ngantru yang menghubungkan Kaupat Ngawi dengan Bojonegoro telah didatangkan. Diperkirakan membutuhkan waktu 7 hingga 10 hari untuk membuat jembatan darurat ini. Kepala Bidang Preservasi 1 BB PJN 8 Jawa Timur Bali, Sodeli, mengatakan, Agar akses transportasi masyarakat dapat tetap berjalan, maka akan dibuatkan jembatan Beili di sebelah jembatan Ngantru. Menurutnya untuk kapasitas maksimal jembatan Beili nanti hanya mencapai 8 ton. Untuk kendaraan berat di atas 8 ton tetap dilakukan pengalihan arus. Sambil mengidentifikasi rencana peranganan seperti apa, ini kita yang untuk bisa mengantisipasi yaitu satu bagaimana pelangunitas ini supaya bisa tetap aktif, tetap akses, ini kita akan lakukan dengan memasangkan jembatan Beili. Jembatan Beili, Kementerian Matra sudah datang, mungkin hari ini sudah mulai bisa dilakukan, ya kurang lebih satu minggu bisa selesai, bisa selesai harapan kita, jadi sehingga kita bisa tinggal konsentrasi penanganan perbaikannya ini, ini yang kita akan dilakukan. Jadi kebetulan, ini Pak, ini juga dari Jakarta, dan Direkturat Pembangunan Jembatan juga meninjau ke lokasi ini untuk bisa sama-sama memastikan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Ini yang kita butuhkan, kita juga tidak bisa kita putuskan, karena kita juga masih perlu tenaga ahli yang tahu terkait dengan tingkat kerusakannya, apakah ini bisa diberbagi atau ini harus ganti. Ini yang akan kita lakukan, akan kita putuskan. Sehingga kalau sudah melakukan penggantian, kita sudah membuat action plan, bagaimana kita melakukan penanganan, percepatannya, supaya bisa cepat berfungsi. Pak, kalau jembatan Beili nanti sebagai tetap? Darurat, jadi sementara, sambil pelaksanaan perbaikan atau penggantian ini yang kita lakukan. Diketahui keresakan jembatan Ngantru yang menghubungkan Kawat Ngawi dengan Bojonegoro terjadi, karena tertabrak truk semen curah. Karena kerusakan cukup parah, maka untuk akses lalu lintas sementara dialihkan, jika dari Bojonegoro melalui Pantura, sedangkan kedaraan dari Ngawi dialihkan melalui Nganjuk.